Saya doakan mudah-mudahan bagi pemirsa yang mungkin sedang mencari usaha apa ini di rumah gitu untuk menambah kebutuhan rumah tangga mudah-mudahan bisa bermanfaat 375 ribu hari kemarin pak ya Saya itu penasaran kenapa beberapa orang itu ada yang cari duit itu kok padahal kayak gak ngapa-ngapain tapi dapet duitnya banyak terus ada ya orang yang bekerja keras itu hasilnya juga cuman cukup gitu loh pemirsa bedanya apa ya kalau ada pepatah yang lagi booming tuh begini kalau kita cari uang atau rezeki rezeki itu datang kalau kita bekerja keras yang paling kaya siapa tukang bangunan pemirsa iya kan kalau rezeki itu datang karena kepintaran guru atau dosen itu yang paling kaya kalau rezeki itu berdasarkan lamanya kita bekerja tukang kopi yang paling kaya pemirsa tapi kenyataannya enggak kan pemirsa sekedar interwiso ya pemirsa tidak menggurui mohon maaf di edisi video spesial kali ini saya akan membahas tentang sebuah usaha usahanya ini bisa dilakukan di rumah tidak memerlukan begitu banyak tempat terus yang paling spesial adalah kalau yang lain itu butuh ongkos produksi untuk pakan atau untuk pupuk dan sebagainya usaha ini tidak mengeluarkan ongkos produksi jadi tiap hari panen tapi dia tidak membutuhkan ongkos produksi pemirsa kita akan bahas tuntas usaha ini bagaimana cara memulainya bagaimana kiap suksesnya terus nanti kendalanya apa saja tentunya pasti ada kendala ya pemirsa saya tidak akan bercerita tentang manisnya saja kita akan bahas kendalanya supaya bisa kita pelajari bersama supaya pemirsa yang berbudi saya di rumah bisa berhasil juga seperti Pak Daliman berapa bulan Pak Daliman waktu itu Pak? sudah berapa bulan Pak jalan Pak? lebih 8 sampai 10 bulan modalnya awalnya berapa Pak? 250 ribu rupiah sekarang hasil per hari kemarin saja hari kemarin dapat duit berapa Pak? kemarin dapat panen 25 kilogram kalikan 15 berapa Pak? ya sekitar 20 ribu 15 saja 300 terus 5 nya kali 15 75 berarti 375 ribu 375 ribu hari kemarin Pak ya kerjanya berat enggak Pak itu Pak? berat tenteng ada ngapain Pak? cuma sempot-sempot panen-panen jual-jual cuan-cuan kita akan cari tahu usahanya Pak Daliman halal ini Pak ya usahanya ya pasti halal halal dan barokah barokah insya Allah mudah-mudahan pemirsa juga bisa belajar dari sini mungkin nanti di rumah dipraktekan atau menemukan ide usaha lain yang nantinya bisa membantu ekonomi keluarga harapannya itu pemirsa pemirsa sukses saya ikut seneng oke pemirsa sukses saya ikut seneng oke pemirsa saling mendoakan ya pemirsa ya pemirsa ternyata usahanya Pak Daliman ini adalah jamur sepintas mungkin bagi yang belum pernah punya pengalaman dengan jamur sepintas kayak tidak mungkin menghasilkan duit ini pemirsa tapi ternyata dari sini Pak Daliman per hari ini bisa sekitaran itu tadi 375 ribu lah ini kita lihat pemirsa ini jamur ini tumbuhnya adalah setiap hari tumbuh jadi bisa dibayangin ini dalam satu hari ini nih lihat kiri kanan saya Pak Daliman ini tiap hari panen lah ini dipanen nanti habis pemirsa yang gede-gede habis besok pagi atau sore sudah ada seperti ini lagi pemirsa jadi bisa dibayangin kan pemirsa tiap hari panen dijual nih Pak Daliman Pak Daliman sudah dapat satu tumpuk seperti ini ini baru padahal baru seberapa ini pemirsa dan ini Pak Daliman tidak tidak disini ini tidak begitu banyak sekitar seribu kemudian di rumah ada sekitaran seribu ya total kurang lebih 2500 2500 itu modelnya berapa lah itu Pak Daliman tadi dari 250 ribu itu tadi pemirsa caranya seperti apa dari 250 ribu itu Pak Daliman kok bisa jadi backlog sebanyak ini pemirsa lah itu yang akan kita gali pemirsa namanya usaha kan tidak harus dengan modal yang gede dimulai dengan apa yang kita punya dulu ya Pak Daliman ya iya betul oke Pak ceritanya gimana Pak Daliman boleh sambil panen ya Pak biar kita tidak ganggu mohon maaf ya pemirsa Pak Daliman sambil panen ceritanya gimana Pak dari 250 ribu itu ya dulu ada rezeki yang barukah sekali sekitar 250 ribu kemudian saya belikan backlog dapat 100 backlog bermodal dengan itu setiap kali panen kita kumpulkan kemudian akhirnya bisa beli-beli lagi backlog sebanyak 250 backlog mendapatkan uang tetap kita kumpulkan terus akhirnya bisa membeli lagi 1000 backlog lagi berarti kira-kira ada 2000 backlog yang masih aktif berproduksi jadi sekarang setiap hari kurang lebih bisa panen 20 kilo bisa dapat 25 kilo dalam satu perharinya berarti tiap hari bisa panen ya pak setiap hari bisa panen kurang lebih 20 kilogram kalikan 15 ribu tidak mengeluarkan biaya untuk perawatannya sangat menguntungkan sekali nah itu bedanya dengan usaha lain ya pak ya misal lele tiap hari keluar duit buat beli pakan ya pak ya kalau jamur malah tiap hari dapat duit kebalikannya itu kendala pertama dalam sebuah usaha itu pasti yang paling sering kita tanyakan atau pemulai tanyakan itu pasti penjualannya gimana pak pas jaman punya 100 backlog itu perhari bisa berapa kilo pak baru sampai 1 kilo 1 1 kilo iya dalam 100 itu dikumpulkan 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 siapa yang mau kendian misalkan mas jatur kemudian pak sagyo kita tawari kemudian temannya lagi gitu sekarang teman-teman itu gak sering pesen lagi sekarang walaupun sudah banyak oke pertama gini pemirsa pembelajaran yang bisa kita dapat ini dari penjelasan pak daliman ini tadi saya bisa menangkap sesuatu dulu saya ingat sekali pak daliman nawarin jamur enggak gitu ya pak dalimannya jadi awal itu tak kirain punya banyak beli jamur enggak itu cuman ternyata 1 kilo pemirsa dari 1 kilo itu mungkin hari ini ditawarin ke saya terus hari berikutnya ditawarin ke yang lain gitu ya pak dalimannya jadi konsep usaha itu pertama jangan gedein produksi dulu ya pak ya cari pasar seperti yang saya lakukan tidak kita harus beli belok 1.500 tidak dari 0 kecil 0 bahkan bisa seperti ini berkat itu yang dikit dimas sedikit kita gumpulkan lama-lama pasar pasar kita jadi banyak bayangin pemirsa sehari 1 kilo sehari 1 kilo itu dapat duit 15.000 ya pak ya dan di OPE istilahnya di apa ya pak daliman tetap telaten makanya beliau tadi menjelaskan berbicara bahwa kudu telaten karena 15.000 awalnya per hari pemirsa oke penjualan berarti sistemnya sudah jelas ya pemirsa jadi dimulai dari kecil kemudian merambah besar dari sekarang pak kalau 20 kilo itu jualnya kemana awal mulanya gimana pak kan sudah punya teman ada teman lama-lama kenal warung 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 istilahnya titip jual jadi saya nyetor kemudian kita berikutnya kirim warung nyetor yang bayar yang kemarin nanti kalau tidak laku kita tarik kita ganti baru lagi itu warung kemudian ada lagi warung tapi sifatnya di kantin di kantin ya langsung kita beli 1 kilo 2 kilo langsung cash di kantin kemudian ada lagi rumah makan biasanya kalau rumah makan hari ini hari-hari antara Jumat Sabtu Minggu itu kita harus bersedia persediaan ada 4 kilo 3 kilo jadi ada kantin yang di sekolah itu 1 hari bisa sampai 3 kilo pas dia libur kan 1 cuma Sabtu Minggu libur kita ke warung ke rumah makan tadi yang membutuhkan banyak ada lagi yang person perorangan kita pesen 1-2 kilo tetap kita layan di Majatuh oke oke Pak Mirza tadi sistem penjualannya berarti seperti itu karena mulai banyak sehingga Pak Deliman sudah ada kenalan yang pengepul ya Pak jadi pengepul butuh berapa nanti sisanya tetap yang istilahnya titip ke warung dan lain sebagainya kecil-kecil kita layani jadi dulu pernah ada begini ada pesanan itu lebih-lebih dari panen kita ceritanya gimana Pak jadi ada pesanan rumah makan pesannya 4 kilo padahal cuma panen 1 kilo kan harus ada 3 kilo yang belum saya dapat caranya gimana saya harus cari mencari pembudaya jamur dengan untung 1 kilonya itu 1000 mas 1000 2000 2000 saya open untuk mencukupi rumah banget tadi yang butuh jamur 4 kilo tetapi kalau sudah punya banyak ini 4 kilo masuk kandung sendiri berarti Pak Deliman dulu ada yang pesen tapi kurang kurang barang daripada dilepas yusta open ini bati-rabati merawat pelanggan itu strategi binus saya begitu dari tadi kan kita berbicara tentang manisnya Pak Deliman 400 ribu pemirsa per hari Pak Deliman kalau Pak Deliman seperti bahasakan ke saya itu UMR mana yang bisa segitu ya Pak Deliman sering gulau gitu saya diledakin UMR mana yang bisa segitu sehari ya kita akan dengar kendalanya dalam budidaya enggak manisnya aja ya Pak Deliman pahitnya apa Pak sekarang pernah pahit selama 10 bulan tentu saja banyak pahitnya ada pahitnya ada banyak tapi pahit itu masih ada manisnya cara membuat manis begini ada yang gagal panen gagal keluar 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 misilium tidak berhasil kalau dihitung rugi rugi waktu seharusnya satu bulan bisa tumbuh ini enggak bisa tumbuh walaupun ini ada jaminan dari pembuat kita ganti tetepkan rugi waktu kita itu yang pertama yang membuat kendala ada lagi yang terserang hama hama juga ada tidak semulus yang kita bayangkan hama ada tapi alhamdulillah saya bisa atasi dengan tekun kita atasi alhamdulillah campur dari saya bagus-bagus ceritanya gimana Pak pas kena hama itu Pak ya tetap kita kita cari solusinya kita cari tanya-tanya ke teman-teman jadi istilahnya saya banyak teman untuk saling curhat kena seperti ini kita harus oh ini selesinya pakai ini akhirnya ketemu waktu itu terus penanganannya gimana Pak hamannya seperti kepek kepek itu kalau merutu pemirsa bukan merutu bukan merutu kepek itu kecil kayak apa ya namanya kayak kepek kepek kayak helm ada helmnya itu yang menyerang menyerang jamur efeknya kejamur Pak waktu itu jamur tidak bisa putih gini berlebang-lebang dan nanti ada ulatnya jadi kepek tadi hingga di jamur kemudian bertelur dan timbul anaknya anaknya kepek berubak ulat oke mas masalah hama mungkin kita akan bahas lebih lanjut tapi efek dari hama itu ke usahanya ini Pak waktu itu rugi atau gimana Pak rugi memang rugi mas jatuh jadi sekian banyak enggak produksi kita terserang itu mas jatuh jadi ada selang waktu yang tidak panen dalam beberapa satu bulan lebih yang enggak panen jadi kita vakum kita tapi harus kita mencarikan kalau ada pesan jamur itu kita harus carikan belikan tempat orang belikan tempat orang lagi oke rumit ya Pak nyatuh ya oke saya ingin tahu Pak waktu itu berarti beli backlognya berapa bisa balik model enggak Pak pas kena hama hancur itu bisa sementing model bisa kembali gini kalau gambaran saya sebagai spekulan gini Pak Mirsa beli backlog seribu backlog itu duitnya sekitar 2.500.000 ya Pak daliman ya kalau usaha lain Pak Mirsa misal usaha apa ya misal kita bercocok tanam atau jualan masakan di pinggir jalan itu kan kalau misal busuk kan enggak laku modalnya hilang semua ya Pak kalau jamur itu kan modal 2.500 masa iya sih dirawat dirawat tidak panen ibaratnya sekilo dua kilo pun pasti panen ya Pak apes-apesnya misal ternyata Pak Daliman setelah kena hama pun tetap balik modal beli backlog sejumlah itu ya cuman mungkin dari segi waktu iya Pak Daliman oke Pak Mirsa jadi tadi sudah terjawab ya Pak Mirsa gambarannya ini Pak Daliman pertama usaha jamur yang ternyata hasilnya segitu ya Pak Mirsa terus yang kedua kita sudah tahu perjalanannya Pak Daliman jadi tidak tidak dari modal gede ternyata beliunya terus sistem jualannya juga kita sudah dengarkan tadi terus setelah manis-manisnya kita juga sudah tahu pahitnya gitu Pak Daliman mungkin pemirsa kalau yang menginginkan ilmu lebih tentang budaya atau apa yang ingin ditanyakan apapun silahkan tulis di kolom komentar nanti kita akan coba bikinkan videonya ya Pak Daliman misal ada yang tanya cara ngitungnya bati gimana atau aku kok pelihara jamur gak keluar jamurnya atau apapun lah nanti silahkan ditulis di kolom komentar karena tujuan kami ya Pak Daliman kami terbuka karena seperti kita tahu kondisi Indonesia dunia kan sekarang lagi ini ya Pak ya harga 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 pangan naik harga BBM juga naik jadi kami tahu pemirsa juga di rumah butuh lah mungkin untuk biaya tambahan atau apa dengan usaha ini bisa mencukupi atau menambah iyalah minimal menambah mencukupi dulu ya Pak Pak Daliman kalau misal ada yang mau ke sini langsung Pak silahkan silahkan saja mau ke sini ini di lokasi di Bantul saya di Bantul kalau terlalu jauh tadi kalau Bapak Ibu dari luar kota memang gak susah mencari tempat ini tapi kalau Bapak Ibu sekalian berjalan-jalan di Maliboro sampai saja ke rumah lebih dekat teman saya saya cuma di timur Maliboro cuma jalan kaki 150 meter ya Pak Jati 150 meter dari Maliboro jalan Mataram timur ya sudah sampai rumah nanti bisa ngomong-ngomong ngobrol di rumah lebih enak oke jadi Pak Daliman ini disini adalah gudangnya pemirsa di gudangnya Pak Daliman ini lokasinya di Bantul lebih tepatnya Kasian ke selatan dikit UMY itulah terus kemudian ada lagi di desanya Seribitan RT3 Seribitan RT3 Kelurahan Bangun Jiwo Bangun Jiwo Kecamatan Kasian Kasian Bantul Daerah Istiapadu Jakarta terus yang di kota ada lagi yang sebelah timurnya Malioba kalau yang di kota namanya kita cari dulu Jalan Mataram kemudian kampungnya Gembelan Atas di N1 nomor 35 Kelurahan Suriyar Majen Kelurahan Maaf Kelurahan Suriyar Majen Kecamatan Danurjen Kemaknya Dekat dengan Malioboro Dekat dengan Malioboro Bumirsa Monggo Mainnya saya ke rumah sambil tambah rezeki tambah teman tambah persaudaraan dan tambah ilmu nanti siapa tahu bisa bermanfaat nanti daripada repot mengingat-ingat alamat nanti saya kasih nomornya beliau Pak Daliman di deskripsi jadi enggak di video nanti di bawah video di klik itu kan ada tulisannya saya taruh nomornya Pak Daliman nanti sipu pemirsa saya rasa sudah sudah banyak ya Pak Daliman gambaran usahanya oke Pak Daliman terima kasih banyak sama-sama masyater oke pemirsa demikian mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat pemirsa boleh nanti kalau misal request tutorial apa tentang jamur ataupun tentang yang lain silahkan di kolom komentar pemirsa oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat sukses selalu buat kita semua